Desa Adat Penglipuran Kabupaten yang dikenal bermiliki udara bersih dan sejuk berpotensi sebagai tempat yang cocok dilakukan budidaya tanaman, khususnya tanaman hias. Sekar Anugrah Penglipuran terletak di bagian utara Desa Adat Penglipuran yang di mana tempat ini merupakan sebuah perkebunan luas yang dipenuhi berbagai jenis tanaman bunga hias. Selain itu, tempat ini juga menawarkan fasilitas seperti kafe kebun untuk para wisatawan yang hendak menghabiskan waktu bersantai sambil menikmati keindahan tanaman bunga. Tempat ini juga dikelilingi pepohonan dan hutan bambu. Pemilik Sekar Anugrah Penglipuran Made Sukur mengatakan terdapat ratusan jenis tanaman hias yang telah dibudidaya. Selain menikmati keindahannya, wisatawan dapat melihat secara langsung proses pembibitan dan penanaman tanaman, hias, serta dapat membeli tanaman hias dengan harga terjangkau. Yang ada di sini, setelah saya pindah ke tempat yang baru ini, dari tahun 2019 lah. Nah itu, ternyata di sini dengan tanaman yang sama kita bisa kembangin, tapi bisa menambah. Nah itu artinya salah satu tempat buat ngopi lah di sini. Setelah nursery atau ini kebun ini bisa dikata, airnya di jenis-jenisnya saya bikin empat ngopi di sini di tingkat loh. Kepi Kebun Penglipuran. Nah dari kapi ini sama kebun ini bisa artinya memecah atau memecah wisatawan yang datang ke penglipuran. Bukan hanya di desa saja, berarti bisa mereka berkunjung ke sini, sambil ngopi bisa menikmatilah tanaman hias yang ada di sini. Satu wisata ini ya, di samping ada di dalam hutan bambu, nah di sini bukuin utama kita kan memang produksi tanaman yang memang untuk digual, bukan untuk dipakai tempat selfie saja. Itu karena memang produksi tanaman hias di utama, adanya kapi di sini, mereka bisa menikmati tanaman hias dan bisa melihat teman-teman yang kerja langsung di lapangan. Nah, bila mereka di samping bisa ngopi, bisa membeli tanaman juga langsung. Syukur menambahkan Sekar Anugrah Penglipuran tidak hanya melayani wisatawan, tetapi juga sebagai pusat tanaman bunga hias yang juga dijual kepada para pedagang tanaman bunga hias seperti di Renonden Pasar dan Ubud Gianyar. Di sisi lain, pihaknya juga mengungkapkan Sekar Anugrah Penglipuran dapat menjadi salah satu objek wisata di penglipuran yang menawarkan kenyamanan bagi wisatawan yang ingin menghabiskan waktu berlibur akhir pekan bersama keluarga dan orang terdekat.